Auzubillahiminasyaitanirrojim, Bismillahirrahmanirrahim Rabbi yasirlana wala tu'asir alayna rabbi atmin lana bilkhair Ya ayyuhallazina amanu la tubatilu sadaqatikum bilmanni wal azah Kallazhi yunfiqu ma'lahu ri'a annas Wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir Fa mathaluhu ka mathali safwanin alaihi turabun Fa ashabahu wabilun fatarakahu saldal la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu Wallahu la yahdil qawmal kafirin Wahai sagolomareko yang beriman mereka itu Wahai manu sagolomareko yang beriman mereka itu Janganlah membatalkan kamu akan sedekah kamu Artinya upahnya sadakah dengan mancocoh dan menyakiti Mencocoh artinya mencaci mencela Akan sempurna membatalkan Seperti al-lazi artinya seperti membatalkan nafkah al-lazi Yang menafkahkan yu al-lazi akan haratunya al-lazi Karano meriai manusia Artinya meriai bagi mereka itu Jadi mencela Menyakiti orang yang diberi nafkah Itu bisa membatalkan Pahalu sedekah Sama halnya dengan bersedekah Karano ria Aduh Nggak sama itu Nggak dubah itu Jadi Nggak aduh Faidahnya Nggak aduh Ini pitih Labi Hal itu Labi Tapi Faidahnya Nggak aduh Dan tidak beriman Yu al-lazi Dengan Allah Dan hari yang akhir Dan yu al-lazi Ba'ala yu orang munafik Jadi orang munafik itu Walaupunnya bernafkah Itu hanya Karno ria Orang Yang munafik itu Bernafkah Bukannya ikhlas Karena Allah Tapi hanya Karno Ria Karno mengambil muka Mencari namu Atau menutupi Sifat kemunafikannya Tadi itu Maka baram lo misalnya Allazi Ba'ala baram lo Samu Seperti Misal Batu licin Artinya Batu yang licin Atehnya batu Anan Atehnya tanah Mangkau baram lo Misalnya Nafkah Ba'ala baram lo Seperti misal Batu licin Artinya batu licin Atehnya batu licin Tuhan Anan Atehnya Tanah Mangkau Sampai akan dibatu Tuhan Sampai hujan Labi Artinya hujan yang Sangai Mangkau meninggalkan Hujan akan Hujan akan Batu Akan Ditinggalkan Akan licin Artinya Kareh lagi licin La 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 Say'a Aleh Tidak Suatu Juhu Atehnya batu Itu perumpam Ateh putih Dema teh putih Tadi Mangkau sampai Akan Yubatu Anan Sampai Hujan Labi Artinya Hujan Yang Sangai Mangkau meninggalkan Hujan Akan Akan Ditinggalkan Akan Licin Artinya Kareh Lagi licin Tidak Suatu Juhu Atehnya Batu Seperti Nafkah Yang Ria Karno Ria Atau Nafkah Seperti Orang Yang Mencela Mencaci Menyakiti Itu Sama Perumpamannya Tanah Yang Dilatakkan Di Ateh Batu Licin Kemudian Tibu Hujan Labi Di Tanah Yang Tadi Langsung Hilang Tidak Kuasa Mereka Itu Isti'naf Bagi Menyataukan Misal Orang Munafik Yang Bernafkah Orang Munafik Karno Meriai Manusia Dijambakan Orang Dan Dijambakan Orang Akan Damir Dengan Memandang Ma'ana Allah Di Belakang Tadi Al-Lazi Al-Lazi Itu Isim Mufrat Tapi Disiko Layak Diruna Memakai Sigat Jama' Jama' Muzakar Salim Seperti itu Tidak Cocok Lain Sebab Kalau Memandang Ma'ana Al-Lazi Al-Lazi Itu Artinya Maknanya Umum Maka Dipakai Sigat Jama' Ateh Suatujuh Dari Podoma Yang Ma'usaukan Mereka Itu Artinya Mengamalkan Mereka Itu Artinya Bana Tidak Memperoleh Mereka Itu Baginya Amal Akan Pahalo Pado Akhirat Seperti Ma'i Yang Tidak Diperoleh Orang Ateh Batu Licin Akan Suatujuh Dari Pado Tanah Al-Lazi Nan Tanah Yang Adu Tanah Ateh Nyobat Karno Mempergikan Hujan Baginya Tanah Samu Itu Jadi Orang Yang Bernafkah Karno Ria Mencela Menyakiti Itu Tidak Akan Memperoleh Pahalo Nafkah Tadi Di Akhirat Samu Seperti Seseorang Tidak Akan Memperoleh Tanah Yang Diletakkan Di ati Batu Yang Kemudian Batu Tadi Ditimpa Hujan Lebat Jadi Iko Li Izhab Ko ya Ko kan Terpisah La Itu Bukan La Kalau La Diatinya Tidak Mempergikan Hujan Namun Li Izhab Bil Matur Lahu Karano Mempergikan Hujan Baginya Tanah Jadi Ko salah Cetak Ko seharusnya Bada Kean Ko dibuat Bajara Ko Social Distancing Mula Tau Bada Kean Jaga Jarak Jadi Kalau Nggak Hati-hati Salah Baco Ya Uwah Lagi Mana Karena Mempergikan Hujan Kalau La Dirtian Tidak Mempergikan Hujan Nah Ya Kalau Tidak Jalai Itu Salah Cetak Kecuh Pak Dih Kampun Aduh Yang Salah Cetak Cic Cic Dan Baram Allah Ba'ala Baram Allah Tidak Menunjukkan Yolah Kan Kau Yang Kafir Mereka Itu Jadi Kalau Allah Sudah Menetapkan Suatu Kafir Allah Tidak Akan Memberi Petunjuk Kalau Suatu Sudah Kafir Dan Juga Karena Kekafir Allah Tidak Akan Memberi Petunjuk Dan Baram Misal Nafkah Segala Mereka Yang Menafkah Mereka Itu Akan Haratu Mereka Itu Karena Menuntui Artinya Menuntui Keredaan Allah Dan Dan Ketetapan Dari 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 Diri Mereka Itu Dan Penetapkan Atau Penetapan Dari Diri Mereka Itu Artinya Pentakiakan Bagi Pahalo Ditakik Itu Dari Dari Orang Munafik Tadi Orang Orang Yang Bernafkah Ikhlas Karnonya Hanyo Mengharapkan Keredaan Allah Tidak Mengharapkan Pujian Manusia Tidak Mengharapkan Penilaian Manusia Tidak Memastikan Nafkah Tadi Itu Berfaedah Nanti Baginya Di Akhirat Jadi Kalau orang Munafik Hanyo Sendiri Tidak Mengakui Tidak Beriman Malah Mereka Mengharap Pahalo Di Akhirat Nanti Dan Baram Lomin Ba'ala Baram Ibtidak Iyah Memulai Mulai Daripada Diri Mereka Itu Ba'ala Baram Loh Seperti Misal Kebun Artinya Kebun Dengan Tempat Yang Tertinggi Makasih Kebun Di Yang Terletak Di Tempat Yang Tinggi Dengan Damah Ra Dan Fatah Nyura Artinya Tampe Yang Tertinggi Lagi Rato Sampai Akan Yo Kebun Itu Anan Sampai Kebun Yo Kebun Dengan Tempat Yang Tertinggi Dengan Dengan Demah Ra Dan Fatah Nyura Artinya Tampe Yang Tertinggi Lagi Rato Sampai Akan Akan Nio A Kadang Kadang Terputih Oke Bisa Buk Sampai Akan Nio Kebun Itu Anan Sampai Hujan Labik Mengkau Mendatangkan Nio Kebun Artinya Mendatangkan Nio Kebun Akan Buahnya Kebun Dengan Damah Kaf Ukulaha Dan Sukun Nyokaf Ukulaha Artinya Buahnya Kebun Akan Dua Gandu Artinya Dua Misalma Yang Bebuah Selain Nio Kebun Mengkau Jikau Tidak Sampai Akan Nio Kebun Hujan Labik Mengkau Rinai Hujan Yang Ringan Sampai Yorinai Akan Nio Kebun Dan Memadui Yorinai Akan Nio Kebun Karano Tertingginya Kebun Baram Lo Makna Baram Baram Berbuah Yokebun Dan Tumbuh Yokebun Banyak Hujan Atau Sedikit Yujan Maku Seperti Demikialah Nafkah Siman Yang Disabui Orang Yosiman Tumbuh Yonafkah Pada Sisi Allah Banyak Yot Tumbuh Atau Sedikit Yot Tumbuh Jadi Orang Yang Bernafkah Itu Ikhlas Mencari Reda Allah Itu Perumpamanya Semua Seperti Kebun Yang Berada Di Tampik Yang Tinggi Kau Tidak Hujan Labe Setidak Hujan Rinai Tetap Tumbuh Kau Indak Bana Subur Bana Setidak Tetap Tumbuh Tidak Banyak Tumbuh Tapi Sedikit Sedikit Tidak Tumbuh Sisi Allah Dan Mengal Mengal Mengalir Dari Dari Bawah Kebun Itu Mengalir Sungai Baginya Seorang Padanya Kebun Dan Baginya Buah Buahan Dari Tio Tio Buah Buahan Nah Sungguh Sampai Sampai Akan Sampai Tio Maka Lama Sampai Dari Padu Dek Karno Dek Tio Dari Padu Bau Saho Dan Baginya Sampai Zeriat Yang Lemah Artinya Anak Yang Kecil Tidak Kuasa Mereka Itu Sampai Sampai Akan Akan Kebun Tuhan Sampai Badai Artinya Angin Yang Sangai Padunya Badai Tuhan Padunya Api Mangkot Terbakar Yoke Artinya Mengkati Ada Yoseorang Akan Yoke Akan Hajat Ma Yang Adu Yoseorang Kapadanya Kebun Dan Kekal Yoseorang Yoseorang Kekal Dan Anak Anak Yoseorang Yang Lemah Lagi Heran Mereka Itu Tidak Dayu Bagi Mereka Itu Dan Baram Ini Ba'ala Baram Tamsil Atau Perumpamaan Bagi Nafkah Orang Ria Dan Orang Mancoco Padu Pihak Perginyo Nafkah Dan Adam Mahfanyo Nafkah Akan Hajat Ma Yang Adu Yoseorang Kapadonyo Nafkah Padu Akhirat Dan Baram Istifah Ba'ala Baram Dengan Mana Nafi Di Belakang Tadi Kan Istifah Mbak Wala Tendak Adokoh Mancinto Salah Seorang Kamu Dan Daripada Ibnu Abbas Hiyo Nyonan Ayat Ba'ala Hiyo Bagi Seorang Laki Laki Yang Mengamalkan Laki Laki Dengan Ketaatan Kemudian Diutus Orang Dibangki Orang Bagi Selaki Laki Saitan Mengamalkan Saitan Dengan Maksiat Hat Tenggolah Terbakar Amal Nyo Si Laki Laki Tafsir Ayat Menurut Ibnu Abbas Ayat Maksudnya Adalah Bagi Orang Yang Beramal Kemudian Datang Saitan Lalu Saitan Itu Menggoda Seseorang Itu Untuk Melakukan Perbuatan Maksiat Jadi Artinya Seorang Tadi Mendapatkan Su'ul Khatimah Su'ul Khatimah Akhir Yang Tidak Baik Maka Seolah Amalnya Sebelumnya Itu Dibakar Oleh Maksiat Yang Dilakukannya Seperti Demikian Seperti Maha Menyatukan Kami Seperti Itu Menyatukan Allah Bagi Ayat Mudah Mudahan Kamu Berfikir Kamu Maha Bahwa Mambi Arti Kamu Wahai Manusagalo Mereka Yang Beriman Mereka Itu Bernafkah Kamu Artinya Bersakat Kamu Dari Penunan Bayi Artinya Yang Yang Mengeluarkan Kami Bagi Kamu Dari Bumi Dari Bijo Dan Buah Dan Jangan Yang 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 Dari Padonyo Dari Padonyoma Artinya Dari Padonan Disabuikan Yang Menafkahkan Kamu Akan Yoma Pado Zakat Hiyonan Ayat Terbanyak Hiyal Kedah Menafkahkan Kamu Akan Yoma Pado Zakat Hiyonan Ayat Balainya Akan Hal Dari Padodamir Tayamm Mamu Dan Tiado Kamu Dengan Mengambil Nyoma Artinya Mengambil Nyonan Habis Jikalau Didatangkan Orang Kamu Akan Nyonan Habis Padoha Kamu Jadi Kalau Bernafkah Itu Yang Yang Elok Dan Yang Kurang Dan Yang Rusak Kalau Awak Sendiri Kini Kod Kurang Itu Yang Rusak Itu Yalah Cace Pasti Awak Marasuh Kodembi Bana Sudah Tumba Bakato Tidak Pasti Awak Suku Itulah Kesimpulannya Hah Itu Bukan Kawak Kalau Bukan Tidak Jadi Artinya 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 Tidak Cicak Canggih Tidak Allah Mengajar Kita Untuk Tepa Selera Jadi Kalau Awak Tidak Ingin Menerima Sesuatu Yang Kurang Sesuatu Yang Habis Sesuatu Yang Cacek Sesuatu Yang Tidak Elok Bukan Bernafkah Korang Lain Jadi Buat Lama Itu Ya Bana Masuk Akhir Malah Dah Dan Tiado Kamu Dengan Mambi Nyonan Habis Artinya Nyonan Habis Jikal Didatangkan Orang Kamu Diberi Orang Kamu Nekan Habis Itu Padoh Hak Kamu Ilan Kalai Bahwa Memiciangkan Kamu Padoh Nyonan Habis Jikal Awad Agih Orang Yang Kurang Itu Mungkin Diambi Juo Tapi Awak Mungkin Tidak Sadang Mado Sadang Melengah Itu Kan Dengan Melengah Dan Memiciangkan Pali Halaman Nampai Nampai Duo Nampai Duo Di Bawah Dan Tiado Kamu Dengan Mambi Nyoma Nankabis Nankabis Jikal Didatangkan Orang Kamu Nankabis Satu Satu Allah Dan Kata Wala Kamu Bos 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 Orang Kayu Dari Penafkah Kamu Lagi Dipuji Arti Dipuji Ati 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 Olaku Kalau Bernafkah Itu Walaupun Nafkah Itu Diberikan Ke Manusia Hakikatnya Kita Kan Bernafkah Itu Kepada Allah Dan Memiciangkan Pali Memiciangkan Pali Baram Lo Saitan Baram Lo Menjanjikan Yo Saitan Akan Kamu Akan Fakir Arti Mempatakui Saitan Akan Kamu Dengan Yo Fakir Jika Bersadakah Kamu Menahani Kamu Jadi Kalau Saitan Itu Mawaskan Kawa Eh Jangan Jangan Sereka Jangan Saka Saka Lepayah Mencari Paya Mencari Lata Kumpul Gagih Gagih Itu Kalau Was Was Saitan Jadi Kan Jangan Sedakah Yang Sunat Yang Sunnah Yang Wajib Sajo Iblis Saitan Selalu Menggoda Merayu Manusia Dibarik Mengeluhkan Zakat Contoh Kalau Barik Mengeluhkan Zakat Berarti Waktulah Lata Makan Itu Rayuan Saitan Saitan Payah Mencari Mas Kini Kada Gagih Loh Kau Gambel Ya Salah Aku Dicari Carilah Helah Untuk Bahas Supaya Lapih Dari Zakat Dan Menyuruh Setan Akan Kamu Dengan Faisah Bahil Dan Anggan Bazakat Suruhan Setan Bahil Pilih Baham Engkau Waktu Bahil Engkau Loh Zakat Terima Tarasuh Dewa Haratu Yang Dewa Yang Ado Dewa Itu Adalah Mili Awak Tapi Kalau Rasuh Haratu Itu Bukan Mili Awak Itu Adalah Amannah Allah Titipan Allah Pemberian Allah Sementara Kau Dan Kemudian Allah Perintahkan Untuk Membagikan Sebagian Kepada Orang Lain Maka Itu Engkau Akan Bakhil Dan Baram Allah Menjanjikannya Allah Akan Ampunan Daripadanya Allah Bagi Doso Kamu Dan Karunia Adni Rezki Karnoganti Dari Pujung Nafkah Jadi Allah Menjanjikan Yang Pertama Ampunan Kalau Allah Kalau Bersedekah Bersakat Itu Allah Akan Menjanjikan Memberikan Ampunan Itu Salah Satu Janji Dari Allah Dengan Bernafkah Itu Bisa Menghapus Doso Yang Kedua Allah Menjanjikan Untuk Memberikan Karunia Artinya Rezki Jadi Dengan Kita Berzakat Bernaf Bersedekah Maka Itu Allah Akan Memudahkan Atau Menumbuhkan Lagi Rezki Murah Rezki Terbuka Pintu Rezki Kalau Penyusawa Akan Usawa Tadi Akan Tumbuh Berkembang Makin Maju Itu Di Di Dunia Di Akhir Nantipun Allah Akan Berjanji Akan Memberikan Pahalo Dan Baramul Allah Baramul Orang Lawih Karunianya Allah Lagi Orang Alim Lagi Orang Mengetahui Dengan Orang Yang Bernafkah Mendatangkannya Allah Akan Hikmah Artinya Ilmu Yang Bermanfaat Yang Membawa Kapadu Amal Akan Siman Yang Berkehendak Ya Allah Dan Baramul Siman Yang Didatangkan Orang Yusman Akan Hikmah Ba'al Lahman Manku Sungguh Didatangkan Orang Yusman Akan Kebaikan Yang Banyak Karno Tampik Jadinya Siman Kapadu Bahagia Yang Abadi Dan Tidaklah Mengambil Pelajaran Padu Ayat Anam Padu Mek Digam Kanta Padu Asal Padu Zal Jadi Asalnya Itu Yatazak Karu Wama Yatazak Karu Digam Kanta Kazal Jadi Yazak Karu Ilan Ilan Orang Yang Mempunyai Akal Artinya Orang Yang Mempunyai Akal Di Albab Itu Artinya Adalah Saripati Pikiran Lup Saripati Pikiran Orang Yang Memiliki Akal Artinya Orang Yang Mempunyai Akal Lagi Ngontil Tenda Alah Malin nah, rasanya elok